Apa itu demensia Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit pada otak yang terjadi secara perlahan tapi berakibat fatal. Terjadi pada 1 dari 10 orang di atas usia 65 tahun dan dapat menimpa siapa saja. Penyakit ini terjadi secara bertahap, yaitu saat 2 kepingan protein abnormal yang disebut plak dan simpul menumpuk pada otak dan membunuh sel-sel otak. Semua berawal dari hipokampus. Bagian dari otak tempat ingatan pertama kali terbentuk. Tahun demi tahun, plak dan simpul perlahan merusak hipokampus. Akibatnya, semakin sulit membentuk ingatan baru. Ingatan sederhana yang baru saja terjadi beberapa jam atau beberapa hari yang lalu menjadi sangat sulit bagi orang dengan demensia Alzheimer atau disebut juga ODD. Setelah itu, lebih banyak plak dan simpul menyebar ke bagian otak lainnya, membunuh sel-sel dan merusak fungsi otak yang dilaluinya. Penyebaran inilah yang menyebabkan berbagai tahapan Alzheimer. Dari hipokampus, Alzheimer menyebar ke bagian ini. Kebagian pada otak tempat bahasa diproses. Saat itu terjadi, makin sulit bagi seseorang dengan demensia menemukan kata atau kalimat yang ingin diucapkannya. Kemudian, Alzheimer menyebar ke bagian depan otak tempat diprosesnya logika. Perlahan, orang dengan demensia Alzheimer mulai menurun kemampuannya dalam memencahkan masalah, tidak dapat memahami konsep dan membuat rencana. Kemudian, plak dan simpul menyerang bagian otak yang mengatur emosi. Ketika ini terjadi, orang dengan demensia Alzheimer mulai tidak dapat mengendalikan emosi dan perasaannya. Setelah itu, Alzheimer bergerak ke tempat terbentuknya pemahaman akan apa yang dilihat, didengar, dan dihirup. Pada tahap ini, Alzheimer merusak indera orang tersebut dan dapat memicu halusinasi. Akhirnya, plak dan simpul menghapus ingatan-ingatan masa lalu dan ingatan penting yang tersimpan di bagian belakang otak. Pada tahap akhir, keseimbangan dan koordinasi orang tersebut akan terganggu. Dan di tahap paling akhir, Alzheimer menghancurkan bagian otak yang mengatur pernafasan dan fungsi jantung. Proses degenerasi dari mulai lupa hingga kematian terjadi perlahan namun pasti. Dan berlangsung rata-rata sekitar 8 hingga 10 tahun. Demensia Alzheimer tidak mengenal belas kasih. Hingga kini masih belum bisa disembuhkan dan hanya bisa dihambat progresifitasnya. Dengan membantu keluarga, teman, dan tetangga Anda agar lebih memahami Alzheimer, akan mengurangi stigma, meningkatkan kualitas perawatan dan pendampingan, bahkan membantu berbagai upaya solusi untuk penyembuhan. Terima kasih telah membantu melalui peran yang Anda lakukan. Dapatkan informasi lebih lanjut melalui situs www.aboutalz.org Untuk informasi lebih lanjut terkait Alzheimer Indonesia dan layanan konsultasi, hubungi kami di www.alzi.or.id atau hotline kami di 0811-822-594. Terima kasih telah menonton.